Intro Kembali lagi di channel Budi Mulya Kulinary School bersama saya Chef Anton Kali ini saya mau bikin bakso Untuk prosesnya mari ikuti Bahan-bahan sudah ada di meja saya Yang pertama bahan untuk bikin bakso nya Ada daging sapi cincang atau daging sapi giling Kemudian untuk bumbunya Bawang merah Ini nanti digoreng Kemudian bawang putih Kita akan goreng juga Ada garam Kemudian telur Kita akan ambil putihnya aja Putih telur Kemudian Tepung tapioca Terus ada Lada halus Ini untuk kondimen nanti saat akan disajikan ada tahu Kemudian bakmi telur Ini untuk pelengkapnya nanti akan kita bikin sambelnya Kemudian untuk sayurnya ada caisin Daun bawang Seledri Untuk proses yang pertama Kita mau bikin bakso nya Menggunakan daging sapi yang ini sudah dicincang Kalau saran saya Pertahankan terus suhu daging sapi ini untuk tetap dingin Makanya kita sudah siapkan juga Es batu Supaya saat proses blender Atau proses menghaluskan Kondisinya bisa tetap dingin Oh ya Tapi Untuk membuat kuah Itu yang paling bagus Prosesnya lama Menggunakan api yang kecil Maka dari itu Sebelum semua kita mulai Saya akan bikin kuahnya dulu Menggunakan Tulang daging sapi Yang nantinya akan kita Rebus sebentar Supaya Bersih atau istilahnya Diblunch dulu untuk membersihkan Dari tulang-tulang ini Dari kotoran yang melekat Baru kita akan masukkan ke air Disitu menggunakan api yang kecil dan lama Supaya benar-benar Jusi yang ada di tulang ini Bisa keluar Dan membuat kaldu itu menjadi spesial Jadi Supaya nanti selesai Dengan waktu yang bersamaan Kaldu akan saya buat dari sekarang Oke Kita akan Rebus dulu Ini air panas Tinggal Tulang kita masukkan disini Sampai kotorannya Terangkat naik Jadi nanti akan ada Kayak busa-busa gitu Itu kotoran-kotoran yang melekat Pastikan setelah itu Nanti kita bersihkan Sudah gak ada lagi Busa-busa atau kotoran yang Naik ke permukaan air Berarti tulang ini sudah bersih Dan siap Digunakan Untuk Kaldu Bakso nantinya Untuk baksonya Bawang merah Saya akan potong Tipis-tipis Supaya mudah saat goreng Cukup Sekarang sekalian Untuk bawang putihnya Kita akan goreng bersamaan Ada beberapa tips Untuk bawang putih Atau bawang merah ini Ada beberapa orang Yang membuat Bakso Menggunakan bawang putih Yang masih mentah Tapi kalau saran saya Saya pribadi Kalau bikin Saya goreng dulu Supaya matang Jadi aroma harumnya Juga dapat Kemudian kalau mentah Memang terkadang Masih rasanya Apa Rasa Dari Bawangnya ini Masih kerasa Mentah Jadi Sebaiknya Digoreng dulu Oke Sarasa juga cukup Minyaknya sudah panas Kemudian bawangnya Kita masukkan Oke Benar-benar matang Tidak apa-apa Karena ini nanti Akan dijadikan satu Dengan adonan Daging gilingnya Oke Bawang putih Bawang merah Sudah Waktunya kita angkat ya Warna udah Bagus Saringan Untuk menuang Oke Biarkan disini Sekarang kita mulai Plender dagingnya Oke kita akan Mulai Proses Daging sapi giling ini Kita mau coba Putar dulu sebentar Tambahkan es batu Pastikan Adonan ini Suhunya terjaga Selalu Dingin ya Makanya Kita harus Tambahkan es batu Disini Sebelum Bahan-bahan yang lain Masuk Yang pertama Kita mau masukkan Telur Saya ambil Putihnya aja Sambil kita Ikutkan Kemudian Kita masukkan Tepungnya Sambil kita Putar Sekali Kalau dirasa Suhunya kurang dingin Kita kasih Es batu Masukkan Bawang merah Bawang putih Bisakan sedikit Untuk nanti Kita bikin Kaldunya Kita cek dulu Masih kurang Kita masukkan Garam sekalian Cukupnya Lada bubuk Kita putar lagi Oke Keliatannya Sudah siap Kita mau Coba lihat dulu Kita cek Kalau memang Sudah bisa Kita akan angkat Lalu Akhirnya Jadi juga Harus Seperti ini ya Jadi sudah Halus Dan tercampur Semua Kita mau Pindahkan Lebih bagus Lagi Setelah Di Proses Seperti ini Simpan sebentar Ke Pendingin ya Ke ziler Atau ke Kulkas Kalau di rumah ya Bisa dilihat ya Semua sudah Tercampur Baunya juga Harum Karena Efek dari Bawang putih Dan bawang merah Goreng tadi Beda dengan Yang menggunakan Bawang putih Atau bawang merah Mentah Baunya akan Beda Ini sangat Harum Sekali Oke Sekarang kita Mau cek Untuk Tulang Capi Yang akan Kita pakai Untuk Membuat Kaldunya Ini yang Saya maksud Tadi Ini Busa-busa Yang naik Ini adalah Kotoran-kotoran Yang memang Harus dibuang Kenapa Saya rebus Duluan Supaya nanti Kaldunya Benar-benar Bersih Terlepas Dari kotoran-kotoran Ini Kita mau Buang dulu Atau istilahnya Kita skimming dulu Untuk kotoran ini Sebelum Tulang ini Kita angkat Dan kita ganti Airnya Bayangkan Kalau kita Tidak rebus Dulu Prasti kotoran Ini Akan Berada Tidak Jadi satu Dengan Kuah Baksonya Maka dari itu Harus direbus Dulu Seperti ini Tadi sudah kita Angkat Kotorannya Tinggal sekarang Kita mau Angkat tulang ini Kita mau Ganti airnya Jadi air ini Tidak boleh dipakai Ini buang Nanti kita bikin Yang baru Oke Sekarang Proses yang ditunggu-tunggu Kita mau cetak Adonan ini Menjadi Bulatan-bulatan Bakso Yang perlu disiapkan Air Kemudian ini Sendok sakti Karena ini nanti Buat nyetak Kemudian air panas Bukan air mendidih ya Ini hanya dipanaskan Setelah panas Setelah mendidih Kita matikan Mati Jadi saat proses pencetakan Posisinya tidak mendidih Oke Kita mulai Basahi tangan Dan sendoknya Ambil Seperti ini Oke Ini Terakhir ya Tinggal dua paling Kita bisa lihat disini Semua Bakso terendam di bawah Berarti Dia belum siap Untuk diangkat Saat bakso ini Semua sudah naik Ke permukaan Air Barulah kita Bisa angkat Adonan bakso Ya Sekarang Sambil nunggu Baksonya Jadi kita bikin Untuk kuahnya Masuk ke kaldu Bahannya tadi Yang kita pisah Bawang putih Sama bawang merah Goreng Tinggal nanti Kita masukkan di kaldu Daging sapi Yang sudah kita rebus Dan bersihkan Kemudian ini Daun bawang Kita utuh aja Gini Kita ikat aja Biar gak kemana-mana Gini aja cukup Yuk Ikuti Prosesnya Sudah ya Oke Lama kita tunggu Sampai benar-benar Kaldunya Dari Tulang sapi Keluar semua Oke Sekarang kita cek Nah ini Seperti ini Kalau Baksonya sudah naik Ini berarti Sudah bisa kita angkat Wah Keliatannya kenyal ini Luar biasa Yuk kita angkat Yang pertama Yang pertama kita harus siapkan air es nih Air es Kenapa air es Supaya dari sini ke sini Akan menghentikan proses Pemasakan Jadi dia tidak over cook Jadi nanti gak lembek Tetap kenyal Seperti yang kita harapkan Jadi harus ada air es Kita angkat Seperti ini Ini Langsung kak Dan Jadilah Adonan bakso Sekarang kita mau Plating Kita mau Plating Di sini Untuk kondimen sudah lengkap Kita mau tambahkan ini Tahu Kemudian ada Untuk sahunya Ada Caisim atau sawi Ada Mie Kemudian yang suka pedas Sudah kita siapkan Sambelnya ya Sambel cabai rebus Kecap manis Sauce tomat Dan Garam Dan lada Nanti terakhir kita mau taburkan Daun seledri di atasnya Ya Yang pertama Sama kasih Seasoningnya di Mangkok sini Jadi gak usah Bumpuin di sini Tapi Di sini aja Cukup Garam Dan lada Oke Baru Mie Kita masukkan Sawinya Kita masukkan Dan ambil Baksonya Di sini Baksonya 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 Tambahkan Tambahkan tahunya Jadilah Bakso spesial Pada hari ini Tinggal tambahkan Saus tomat Kemudian Kecap Manis Dan Sambal Baksonya Aduh aku nggak suka pedes ya Oke, coba ini ya Ah, luar biasa Kita sekarang coba bakso nya Mantap Mantap Oke, untuk resep bakso kali ini sudah selesai Dengan resep yang praktis Kalian bisa bikin di rumah Dengan apa yang tadi saya sudah Arahkan Jangan lupa like and subscribe Salam Kuliner Jangan lupa like and subscribe Terima kasih Terima kasih.